Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi berikutnya seperti di slide kita membahas tentang impact of artificial intelligence technology to education teaching and learning jadi seperti yang kita bahas di kelas beberapa waktu lalu jadi AI ini dan perkembangan teknologi IT, information technology, artificial intelligence, machine learning dan beberapa teknologi berkaitan dengan komputer termasuk internet ini berdampak sangat luas terhadap aktivitas secara umum manusia dan seperti yang dibahas tadi yaitu tentang salah satunya tentang pendidikan ya teaching education, teaching and learning jadi proses pembelajaran juga berdampak seperti kita ketahui artificial intelligence is simulation of human intelligence jadi orang yang membuat sebuah rancangan atau desain mesin yang menyerupai kecerdasan manusia, human intelligence jadi kalau mesin secara kompensional, kalau yang sebelumnya hanya kompensional atau semi automation bahkan automation yang belum ada intelijennya kalau kita suruh A dia A, B dia B tetapi ketika dikasih intelijen, dia sudah bisa seperti berpikir ini AI, specific application of AI include expert system, natural language processing, speech operation, dan mesin-mesin bahkan dia bisa merekonaise dengan machine learningnya itu sekarang what is artificial intelligence, aplikasi seperti yang dibahas tadi sangat banyak oleh dari pendidikan, pemasaran, bidang ekonomi, banking, finance, agriculture, health care, selain kesehatan, gaming bahkan space exploration untuk ruang angkasa, autonomous vehicles sekarang kan sudah banyak kita lihat taxi itu sudah tidak ada suppliernya ketika request dia datang sesuai dengan pick up point kita dan sending point kita dia hantar tanpa ada supplier kan gitu ya artificial equality, kita bahas ini tadi banyak aplikasi ya, pengembangan aplikasi di pendidikan sebagian bahkan kita sudah menerapkan adaptive learning virtual kan gitu ya, bahkan melalui media online sekarang kita ini kita sudah memahas beberapa fasilitas pembelajaran di online kan gitu ya, banyak sekali bahkan secara nggak langsung kita sudah menggunakan itu bukan menggantikan sepenuhnya guru atau pendidik yang di bidang pendidikan tetapi pendukung untuk kegiatan pembelajaran kita bahas satu-satu universe access AI, AI, techniques can make the dictionary setting accessible ini access ya, to all students termasuk include the who's those who have hearing and PC environment pembelajaran secara online termasuk yang disability orang cacat kan, mungkin pendengarannya atau pandangannya atau penglihatannya kurang bagus, speak various language dan lain-lain bahkan dia bisa menterjemah atau mentransmit dalam berbahasa berbagai bahasa kan, kita punya buku bahasa Inggris bahasa asing yang tidak bisa dicermahkan menggunakan sistem AI ini bisa dicermahkan oke nanti kita bahas lebih lanjut poin-poin ini yang salah satunya universal access AI education, kalau kita lihat bahkan untuk ujian pun bahkan bisa remote kalau bagaimana remote nanti nggak bisa diawasi, bisa dikasih waktu tertentu bahkan bisa remote, kita bisa melihat semua monitor yang ada di student misalnya ada 50 orang, ujian menggunakan komputer dan pendidik atau gurunya bisa melihat 50 komputer dan kita bisa program kalau ada kecurangan misalnya dia tidak melihat screen di ujian soal itu bisa diadaksikan administrasi test, eksepsional security solution dan lain-lain smart content creation AI can assist educator in developing intelligent material jadi materi yang intelligent, yang smart, yang variatif dan informatif itu bisa dibuat dengan menggunakan komputer AI dan lain-lain jadi sekarang sudah ada teknologi 3G 3 dimensi bahkan untuk pembelajaran itu bisa diperagakan dalam bentuk 3 dimensi lebih bagus, lebih mudah memahami jadi smart content bukan hanya powerpoint atau video presentation saja tetapi konten-konten yang kreatif itu bisa dikembangkan melalui program komputer dan ditambah AI jadi kita lihat bisa kita batasi waktu tutorial tutor yang kita bisa ambil bahkan robot yang bisa menjadi tutor atau tutorial membantu teacher atau pendidik dalam memotivator atau memotivasi AI bisa mengajar dari pendidik dan lain-lain itu penerapannya teaching the teacher AI juga bisa mengajar daripada pendidik what is teaching the teacher pengajar atau mendidik dari pendidik the teacher should rely time on the outdated biasakan materi kita bukan agak terlalu lama atau belum di update jadi bisa bisa di update ok informasi which is crucial in education materi yang diajarkan materi dari pendidik itu harus update mengikuti perkembangan teknologi mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu yang sekarang apa yang menjadi tren apa yang berkembang harus di update dalam materi pembelajaran not to mention there are several other topics they can still learn yet they study and teach within the constraint jadi pendidik juga harus dididik bagaimana membuat materi pembelajaran terus mengupdate dan lain-lain AI in education ini tadi banyak data communication smart content visual facilitator automated chat campus dan lain-lain sekarang kan sudah banyak fitur fasilitas sosial media yang mendukung pembelajaran dan menggunakan AI identify classroom witness jadi kelemahan dari ruang kelas kita kan bisa diidentifikasi the main concern of implementing AI in industry is would be replaced the industry workforce cause job losses kan but there is not entire through in actual AI is not mean to take the role of the technology artinya begini AI tidak sepenuhnya mengambil tugas guru di kelas secara keseluruhan hanya membantu tidak kedepan pasti ada guru yang dibutuhkan jadi tidak menggantikan 100% tugas guru di kelas diambil alih tapi mendukung untuk peningkatan konten tadi proses pembelajaran apa yang kelemahan secara konfesional manual sekarang bisa dibantukan mungkin kita mengajar seperti anak didik yang SD SMP mengajarkan 3 dimensi atau segitiga 2 dimensi dan 3 dimensi bagaimana bedanya kalau bapak tulis kita tidak bisa menggambarkan 2 dimensi dan 3 dimensi itu tetap sama aja menggunakan virtual reality, augmented reality bisa membuat augmented reality untuk 3 dimensi jadi lebih mudah dipahami action, better assessment, smart content, customized, automated dan lain-lain ini asisten 24 time 7 artinya 24 jam kali 7 hari seminggu asisten it's not just teacher that have to access deploy information tetapi student juga bisa kalau kita belajar di kelas satu minggu sekali anda bisa diskusi bertanya mungkin waktu di kelas seminggu sekali jangan dulu ya setelah itu tidak ketemu guru atau pendidik tapi dengan ini bahkan sekarang ada beberapa fitur fasilitas yang anda bisa bertanya tidak hanya di kelas saja bisa ada fitur-fitur jadi kalau disini 24 over 7 asisten maksudnya 24 jam kali 7 hari berarti seminggu sepanjang hari sepanjang masa ada bisa ada bertanya selagi kelas itu dibukakan gitu ya seperti di classroom anda bisa posting bisa diskusi bisa bertanya disitu kalau ada yang masih diragukan ini problem standard curriculum does not cater to individual needs solution personal training limited one-to-one tutor time available kan biasanya kan kita terbatas 2 jam 1 minggu di kelas kan terbatas sementara yang ajar satu kelas 40-50 kalau ada pertanyaan mungkin 5-6 orang saja maksimum 10 orang bisa di handle selebihnya banyak yang jadi dengan metode ini bisa membantu untuk mengatasi permasalahan grading assessment time consuming kalau dulu kan kita ujian penilaian manual satu-satu diwasukan kertas satu-satu sekarang kan menggunakan aplikasi tinggal ekspor copy dan lain-lain jadi penilaian juga sangat mudah oke large class size in kindergarten 12 school kan gitu ya ruangan kelas besar banyak uksiswanya kan gitu ya sekarang bisa dibagi-bagi kan gitu ya personal communication selecting the best student pendergat increasing drop out biasakan banyak yang bubur drop out kita bisa di diatasi ya dan ini update yang kita oke online classes with the context digital learning may produce study material digital jadi online class bisa bantu tutorial kalau tadi satu minggu dua jam bisa ditambah dua jam lagi secara online untuk kita diskusi visualisation of data kalau data kan kita bisa kalau di kelas hanya tulis di papan tulis dan lain-lain kalau ini kita bisa visual kan dalam bentuk online data dan lain-lain query information terus update informasi terbaru sehingga mendapat gambaran atau informasi yang update yang terbaru software fasilitas ini kan software can benefit the education industry ada software atau perangkat lunak aplikasi yang bisa membantu akan mempunyai fasilitas more personalized learning help improve teaching automated basic activities makes adaptive learning possible enable support dan lain-lain ini jadi banyak keunggulan menggunakan aplikasi atau software di pembelajaran lagi pun kalau menggunakan software atau video ini tak hilang datanya tetap ada kan gitu ya seperti kita siap posting di classroom misalnya di online materinya tetap ada kalau kita menggunakan manual kertas fotokopi nanti kalau hilang sudah susah kan gitu ya dan terakhir mungkin sementara kita sabari yang jadi manfaatnya personal dari artificial legend dan dampaknya kepada pembelajaran sangat banyak walaupun ada beberapa hal dampak negatif yang kita rasakan misalnya mudah meng copy paste originalitas masalah original siapa yang membuat dalam satu jam saja tugas sudah bisa di copy copy tapi banyak manfaat bagusnya lebih efektif efisien komunikasi sangat cepat update teknologi jadi personalize is at the top of the list which is obvious to anyone who acknowledge jadi AI is emergence is blame for this with advantage jadi banyak kelebihan advantage lebih banyak manfaatnya dari keburukannya kan gitu ya seperti kita tahu manfaatnya lebih lebih banyak sehingga dapat diteruskan penggunaan teknologi komputer dan khususnya artificial intelligence walaupun ada rumor nanti ke depan yang mengajar itu robot seperti ini kan gitu ya tutornya robot banyak yang bertanya terus guru dimana tetap guru pasti tetap ada tidak mungkin guru secara konfesional yang mengajar itu dibilangkan tidak mungkin kan gitu ya banyak kan bahkan ada beberapa kampus sudah ada kampus yang mengajar itu robot tetap ada seperti ini kan walaupun dia lebih pintar lebih tahu macam-macam informasi bahkan yang terbaru dia tahu seperti yang lagi ramai sekarang kan di chat GPT changing everything in your classroom dia bisa mengajar robot ini dia tahu macam-macam kan gitu ya kalau kita kan perlu membaca dulu kan gitu ya dia sudah dalam begitu ada informasi di online dia sudah langsung tahu kita bahas sedikit chat GPT ini it's AI system that can use understand and there's 20 human bahkan dia bisa meresuan kalau kita tanya dimanakah corpinsiriau dimanakah kampus uhir dia bisa menjawab dari database yang online what does chat GPT do dia bisa menjawab berdasarkan informasi yang di upload yang berada di online kan dia it's utilized machine learning dia mempelajari kan simulate natural human compensation the apps can answer the question on a wide range banyak karena dia dapat banyak informasi dia bisa menjawab macam-macam what is GPT how is GPT change experience sebenarnya dia bisa membantu dan merubah tapi tidak sepenuhnya seperti yang disampaikan di awal walaupun dia tahu macam-macam tapi pekerjaan itu tetap ada kan gitu ya memang tenaga pendidik juga harus update teknologi menyesuaikan supaya anda tidak ketinggalan simple saja kalau dulu kan bahkan tidak ada laptop waktu mengajar saya akan tulis sebagai kapur sekarang kan menggunakan laptop membuat slide presentasi dan lain-lain agar siswa lebih mudah ini contoh beberapa chat kalau anda tanya there's a sum of response sebetulnya untuk good ini jawabannya jawabannya dia bisa menjawab macam-macam oke sementara itu untuk pembahasan dan dampak artificial intelligence pada pendidikan kursusnya jadi intinya guru itu tidak akan tergantikan cuman guru tetap harus update kan gitu ya walaupun mesin pandai seperti yang disampaikan dia telah seberapa waktu lalu robot tidak punya pastasi dia hanya sebuah mesin yang mendapatkan informasi dari berbagai sumber walaupun dia pintar dan pintar maksudnya dapat informasi lebih banyak karena dari mesin tapi ke depan tetap manusia adalah sebagai pendidik yang bagus kan gitu ya bisa berkomunikasi karena di kelas itu kan ada 40 siswa atau mahasiswa kan berbagai latar belakang berbagai model berbagai tipi dan lain-lain oke baik sementara ini dulu nanti kita akan sambung diskusi di kelas untuk lanjutan apa dampak pendidikan di AI pada pendidikan nanti kita diskusi banyak jawab di kelas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh